Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kamu jalankan sesuai rencana kita. Kalau sudah berhasil, temui saya di tempat biasa. Berhasil, bos. Oh, nggak ada bajak ya? Biasanya ada di sini. Ma, apa yang mau itu, Ma? Apa? Oh, susu. Yaudah, kamu tunggu sini. Mama beli dulu ya. Mama. 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 Mama... 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 Terus ada nomor telepon saudara kamu gak yang bisa dihubungi sama sister? Gak ada sister, cuma ada nomor telepon temennya mama Tapi kamu apa nomornya? Apa? Yuk kita teleponin sama fitur ya Halo? Halo Pemas Mama ada rumah sakit Mama! Ma! Ada apa sih Pemas? Ada telepon ma, katanya mamanya di rumah sakit Halo Abel Halo Tante Abel ada apa? Mama masuk ke rumah sakit Tante Mama kenapa di rumah sakit? Tadi mama ditabrak mobil Tapi mama gak apa-apa kan Bel? Gak tau Tante sampai kesini dong Abel, Abel sekarang ada di rumah sakit mana? Rumah sakit dengan sawit Yaudah Abel tenang aja ya, Tante sama Fema segera kesana Cepetan ya Tante Iya, iya, iya Kita masuk ke baju kita segera ke sana Iya, 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 iya Selamat siang Siap Saya di besok di rumah ini, Pak Kok bukan dia sendiri yang nganterin? Kok mesti kamu? Minta di luar rumah sakit Hah? Dia kecelakaan, Pak Kecelakaan? Di rumah sakit mana? Itulah, Pak Minta belum masih tahu Karena dia belum bisa dikunjungi, Pak Tapi dia janji, Pak Kalau keadaannya sudah baik Dia akan hubungi saya Kamu udah cari tahu Dia di rumah sakit mana Dan kondisinya seperti apa? Udah, Pak Tapi ya itu Gak ada yang bisa saya hubungi Tolong kamu cari tahu terus Sekarang dia dirawat di mana Dan kondisinya bagaimana Ya? Baik, Pak Mas, kemana aja sih? Seharian, Mas, gak pulang? Tiba-tiba saya harus keluar kota, Pop Untuk urusan kantor Keluar kota? Sampai Mas gak bisa telepon saya Kasih kabar saya? Mas, bohong ya, Mas, saya? Enggak, Pop Pada waktu itu saya panik Tiba-tiba Relasi saya mau batalin proyek Jadi saya harus Temui dia untuk meeting Terus kenapa Mas gak menyuruh orang kantor Untuk menelpon ke rumah? Pop, saya udah suruh sekretari saya sih Sekarang untuk ngasih tahu kamu Emangnya dia gak telepon kamu? Yaudah, kalau kamu gak percaya Kamu boleh telepon dia sekarang Saya tetap gak percaya sama Mas Halo, Siska Siska, kalau istri saya telepon Bilang saya udah nyuruh kamu pada waktu itu Bahwa saya keluar kota Ya? Nanti kalau istri saya nanya Bilang aja kamu lupa ngasih tahu Oke? Iya Mama panggil saya Loh Kenapa kamu nangis? Jam berapa Agung pulang semalam? Dia baru pulang, Ma Baru pulang? Teriak, panggil Agung Iya, Mas Duduk Kamu itu harus tegas sama dia Jangan hanya terima semua alasannya, dong Mas Mas Agung Mas Agung dipanggil Mama Mas Agung dipanggil Mama Mas Agung Kemana kamu semalam? Saya keluar kota, Ma Ada urusan kantor Kalau kamu keluar kota Kasih tahu istrimu, dong Jangan biarin dia nunggu semalaman Sebenarnya Saya udah suruh sekretari saya Untuk kambarin popi, Ma Tapi Sekretari saya lupa Ma Popi keluar dulu, ya Mama tahu kamu, Po Kamu pasti pergi dengan perempuan lain Benar, kan? Abel, Abel kok di sini? Kalau kan nggak boleh masuk, tak? Entah Dokter, gimana keadaannya? Ibu saudaranya? Bukan, dong Saya sahabatnya Soalnya suaminya di luar negeri Semua keluarganya juga di luar kota, kok, dok Saya bisa mewakilinnya, dok Dia sangat kekurangan darah Dan saat ini sangat membutuhkan Tambahan darah golongan A Golongan darah saya A, dok Wah, kebetulan sekali Tapi Apakah ibu bersedia untuk Menyumbangkan darah ke si pasien? Oh, iya, iya Boleh, boleh, dok Fai, mas Kamu temenin Abel dulu, ya Soalnya Mama mau nyumbangin darah Buat Mamanya Abel Yaudah, ma Mari, silahkan Ih, ternyata Kita saudara kandung Kamu adik kandung saya Iya, Nra Kita emang saudara Iya Mama, Ma Nadine Aku mau ngomong sama Mama Mama gak ada di rumah sakit Kenapa, Din? Mama pingsan, Nra Di rumah sakit mana? Di rumah sakit Herminandaan Mogot Yaudah deh, aku kesana Dia bukan Mama kamu, sayang Dia Mama saya Indra Lepasin saya Lepasin saya Lepasin 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 saya Saya mau nyabuk Mama Lepasin saya Lepasin saya Lepasin saya Lepasin saya Saya mau nyabuk Mama Erwin Lepasin saya Dia mau coba lari, Ma Untung ke Pergo sama Erwin Indra Kamu kalau mau pergi Bilang sama Oma dong Saya mau ketemu Mama Mama di rumah sakit Itu bukan Mama kamu, sayang Oma, bang Oma, bang Di rumah ini semuanya, bang Bang Aduh Kalau begini terus situasinya, Ma Erwin tidak akan pernah Mengizinkan Indra untuk sekolah lagi Erwin Kalau kita pindahkan dia sekarang Ini waktunya sedang tanggung Kasian sama Indra Jadi nanti kalau sudah Naik-naikkan kelas aja Kita pindahkan dia Tapi bagaimana kalau Indra kabur lagi, Ma Tidak Besok Mama pergi ke sekolahan Dan Mama akan menjumpai Wali kelas Mama akan jelaskan sama Wali kelas Kenapa selama ini Indra Tidak masuk sekolah Dan Mama mau minta tolong Sama Bapak Wali kelas Agar Indra diawasi Selama dia masih sekolah disitu Mama mengantar Indra Dan akan menunggu dia sampai pulang Ya Mama mau lihat si Indra dulu di kamarnya Ya Allah Mama pasti sakit gara-gara saya Karena saya tidak boleh ikut sama Mama Ya Allah Saya sama Mama Saya mau ikut Mama Saya mau ikut Mama Ya Allah Kaburkanlah doa saya Amin Indra Indra Tidak mau Indra 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 sayang Buka pintunya dong Ini Oma Tidak mau Indra Indra sayang Indra sayang Apa nangis Lepasin saya Lepasin saya Bukan begitu dong Oma sayang sama Indra Kalau Oma sayang sama saya Antarin saya ke rumah sakit Saya mau lihat Mama yang lagi sakit Kasian kan Mama Iya Nanti kita ke rumah sakit ya Tapi sekarang Papa lagi ada di depan Nanti kalau Papa sudah tidak ada Baru kita pergi ke rumah sakit ya Oma janji ya Ma Iya Oma janji ya Mbak Mbak minta gak apa-apa kan Udah Mbak Mbak istirahat aja ya Nggak usah mikirin apa-apa Biar abel saya ngurusin Yaudah Mbak Saya pergi dulu ya Gimana kalah Mama Tante Mama baik-baik saja Cuma Mama harus banyak istirahat Jadi belum mulai dikambung Terima kasih Tante Terima kasih untuk apa sayang Nanti kan udah Ngambahin darah buat Mama Nggak apa-apa Kan Mamanya Abel udah dianggap Sebagai saudara sendiri Ma Tante Mama Abel gak punya saudara Tante juga gak punya saudara Abel juga udah dianggap Sebagai ponakan kok sama Tante Akhir Tante Mama Selama Tante di rumah sakit Nanti siapa yang jagain Abel di rumahnya Ma Kan udah pembantu Abel kan Mama udah bilang Abel kan udah dianggap Sebagai ponakan sendiri Berarti kan udah bukan orang lain lagi Kata Mama Abel mesti mandiri Sementara Mama di rumah sakit Abel di rumah Tante aja dulu Nanti kalau Mama udah sembuh Abel boleh kembali lagi sama Mama ya Iya deh Tante Yaudah Sekarang Pak Agung Tidak bisa dimeruat apa-apa Dia sudah kita pelagang Kapan kita bergerak Bu? Lebih cepat lebih baik Kita cari waktu yang lebih tepat lagi Oke Kita bisa soke Asik Kenapa Pak Ben? Kalau kau bisa? Bisa Sampai jumpa ya Tante Tante Kau jangan telepon Papa Iya sayang Tadi Tante udah coba telepon Papa Tapi gak diangkat Mungkin Papanya masih sibuk Tapi Tante janji kan Bisa telepon Papa Iya Tante janji pasti coba telepon Papa Tapi kamu mesti sabar ya Nanti Tante kasih tau sama Papa Dan Mama kamu Bener nih Iya Mas Bagaimanapun juga saya harus cepatkan anak saya Mas Anak kita Kamu kan sudah tau Segala macam usaha sudah kita lakukan Sayang berkasih tidak lengkap Sepertinya Tidak ada lagi yang bisa kita pecahkan sayang Saya gak mau tau mas Pokoknya gimana caranya Apapun caranya kamu harus dapatkan anak kita kembali Bagaimana kalau kita culik anak kita? Iya Kita culik anak kita Terserah mas Apapun yang kamu lakukan Yang penting anak saya kembali Udah Gue udah ngelakuin semua saran lo Tapi yang ada semuanya kacau Kacau? Kacau gimana? Anak gue Yang tadi yang gak tau persoalan gue sama Denny Jadi tau Untungnya gue bisa ngelabuin dia Gue bilang aja gue lagi saniwara sama Denny Udah deh Gue yakin Kalau nantinya Lo pasti bakalan nikah sama Denny Lo nantinya Bakalan bersama sama dia Gue yakin itu Lo masih yakin Gue bisa menikah sama dia Gue udah sering Mutarain hal itu Dan udah sering juga Gue ditolak sama dia Gue masih percaya Gue masih yakin Kalau lo nantinya bakalan sama Denny Udah deh Gue percaya Dan lo harus yakin itu Oke? Bos Kenapa sih mau rumuh lo? Bos? Iya bos Tanya bingung Aduh gue lagi bingung Habis Hari minggu nanti Kan gue mau lo Batami ya Minggu kemarin kan Gue udah pernah gagal Gimana nih ya? Ah itu sih gampang Tinggal daftar aja bos Yee bego lo Kok daftar mah gampang Tapi masalahnya Bukan begitu Gue gak punya duit Dari pagi Gue minta duit sama bokap gue Eh gak taunya Udah kerja duluan Jadi gue gak bisa nih Aduh Gimana caranya ya Sekarang Nah gue ada ide ini bos Gimana kalau bos pura-pura keserupan aja Wah Bagus juga ini loh Bagus Yuk kita ke kantin yuk Ah Ah Diam Bapak beruduk Ah 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 Bukan lah Ada apa? Ada apa? Mami tersebut. Ada apa? Mbak ini siapa? Mbak ini siapa? Mbak Bucok. Ada apa Mbak? Kalian harus tunduk sama umbak ya. Iya. Aku. Hei Cong. Iya Mbak. Kamu penjaga sekolah ini ya? Betul, saya penjaga sekolah Mbak. Penjaga sekolah benar. Betul. Kamu jangan macam-macam ya. Kalau macam-macam. Aku ceket tau gak? Jangan Mbak. Anak saya 10 kalau saya mati. Anak saya siapa yang masih makan Mbak. Kalau kamu tidak mau mati. Kamu harus turuti. Apa kata saya ya? Iya Mbak. Kita Mbak. Sekutin Mbak. Betul Mbak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.